Intro Ada dua feel yang harus dijaga sama Baby sekarang Dari arah AB dan juga dari arah SC Mungkin akan maju Dua orang gak siap senjata Satu, dua, ini yang ketiga Ayo, let's go kita cap cip cip Gini bisa clutch sekarang nih Gua yakin nih, Baby clutch pasang B side Main aman Bisa nih, buat nge-clutch nih Dualnya tadi masih ada gak ya? Ini masih ada dualnya, apa tinggal single doang? Aduh, timing banget matchnya jalan lagi Aduh, uduh kedengeran ultimu stepnya Headset yang bagus dari seorang Baby Dan sekarang mencoba untuk melakukan bangku tembak Kita lihat nih, Baby clutch Satu versus tiga Wuhui Game killer bakal didapatkan oleh seorang Tiga, melawan satu sekarang posisinya Harus sedikit bersabar Fuss akan berpura-pura menjadi mayat di depan sana Gak kelihatan Ini tidak terlihat Kamu klasep dari seorang Fuss Ya Allah Fuss play-nya di mayat Oh my god Dia dapatkan lagi Dan tentunya dua poin Didapatkan oleh Team Guardian Oke, tiga lawan tiga sekarang masih imbang Airgez, Baby, dan juga Flynn Tersisa Airgez toko untuk melakukan kontes Bansana sudah terlihat Bansana sudah terlihat Bansana sudah terlihat Tapi ada Baby Berhasil mendapatkan kill tersebut Pertukaran kill bersama Tiga, bersama-sama match Namun ada Pertukaran kill lagi Refrag yang sangat cepat sekarang Ke arah side Pika Tapi masih ada Estavia Yang sudah bakal menunggu Sudah aduk-aduk Pemain yang berhasil itu Sekarang lagi Berhasil melakukan refrag Dengan begitu sangat baik Dan poin kembali Untuk Team Guardian Dan tadi oleh seorang Baby Satu kill Tapi si Vive Dari Estavia Berhasil mendapatkan Satu pemain Terlihat adanya Satu pemain di area Api aku disamperin Tertukar Satu tukar satu Estavia dan juga Baby One on one situation Oke, kita sudah melihat Tadi Baby sebelumnya Satu melawan Tiga lebih tepatnya Berhasil mendapatkan Clutch Dan ini Bukan satu posisi Yang cukup sulit Untuk seorang Baby Sepuluh kill Sudah didapatkan juga One on one Dengan Estavia Sama-sama Trogtop Gaming Akami coba Tunggu sekali lagi Baby Berhasil mengamankan Tron Untuk Team Guardian Evil Empat satu Skor sementara Untuk ditumbakan Betul saja Tidak mengecek di arah Pus berhasil mendapatkan Kill tersebut Terhadap orang yang memang Sudah terakhir sekali Pus masih bisa Untuk mendapatkan Headshot tersebut Satu Melawan satu Sekarang posisinya Smoke dikeluarkan Apakah masih ada Bomb dari seorang KitKat Coba untuk menghampiri Akan melakukan Defuse Dan tentunya Bius Masih bisa Untuk bersabar Tentu kita lihat Seorang dari seorang Pusnya Tunggu-tunggu Baiknya Pus Berhasil melakukan Clutch dengan Satu Melawan tiga Equanimity Guardian Evil ADNVT Menyamakan Kedudukan Luar biasa banget Tadi Pus ya Berada pandangan Tiga pempi Dari seorang Baby-nya Masih di arah Ini Airges Harus survive Lebih lama lagi Untuk menahan Dan ini dia Baby pun harus tumbang Akan menjadi Satu Lawan dua Hati-hati Tengah 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 Takutnya Meledakan Gak lucu Satu Lawan dua Airges Clutch or no Kita lihat sekarang Airges Bisakah Untuk mendapatkan Clutch tersebut Dan membawa Poin kembali Untuk tim Guardian Evil Sudah terlihat Satu bomb Dikuarkan Temparkan Bombnya Gara side Dan Masih ada bomb Airges masih bisa Untuk mendapatkan Killnya Namun kita lihat Masih ada Waksuka Mencoba untuk Maju terus Estafia Berhasil mendapatkan Kill Tapi tidak mampu Untuk melakukan Defuse Dan menjadi 2-1 Nice From Airges Lagi-lagi Arm bersamaan Azuri B-nya sudah Mulai Gugur Satu persatu Ini Coba Berhasil Untuk ditumbangkan Di depan Akan melakukan duel Jumpshot Dilakukan oleh Seorang Slayer Maju lagi Spraydown Dapat kepala Hanya Misalkan Vett Sendirian Melawan 3 pemain Dari tim CPPMK Ayo Let's go Bisa Untuk Menjadikan Poin Dari Vett Sudah terlihat Coba Tunggukan Bagus Membak Marlev Berhasil Diamankan Tadi killnya Oleh seorang Vett 1 Versus 2 Namun posisi Dari Vett Sudah terlihat Ada diarah mana Dan ini Ada antisipasi Yang dilakukan Oleh tim CPPMK Memperkecil ruang gerak Dari seorang Vett Gue berharap Dari CPPMK Bisa lebih sabar lagi Karena ini juga Vett Darahnya Mungkin gak banyak Tapi kita tahu Vett ini Punya rival Yang lumayan sakit Dan kita lihat juga Darahnya udah Gak cukup Banyak lah Untuk bisa melakukan fight Sementara Slayer Mereka berpencar ini ya Memilih untuk Menjaga satu side Satu-satu disini Duelnya masih ada Udah kedengeran tadi stepnya Udah kedengeran Wih Ada peluru juga Menuju ke arah Slayer Kita lihat Mencoba untuk melakukan duel Dan kita lihat dari Slayer Bisa untuk mendapatkan kill tersebut Ini dia Poin untuk tim CIP Untuk melakukan potongan kali ini Namun YUP Di sisi lain Berhasil mendapatkan Satu orang Ditukar kembali YUP Lagi-lagi Tiga kill didapatkan Namun Kotlin harus hilang Darimak kali ini Menyitakan tiga pemain Dua melawan tiga Arbos darahnya cukup tipis Sepertinya akan bisa Dimaksimalkan CPPMK Untuk memenangkan ronde kali ini Kalau bisa bermain rapi Betul banget Dan kita lihat sekarang Dua orang yang tersisa Tiga versus dua Midnya yang mencoba masuk Dihalangi oleh seorang YUP Turning point ya YUP Ketika masuk menuju ke arah Mid tidak ada halangan Dan berhasil mendapatkan Kill demi kill Dua kill bahkan Sudah dikantongi oleh YUP Dan ini Poin tambahan Untuk tim CPPMK SN7 Bye Sehingga Kotlin disini Meskipun harus melawan dua Gua rasa peluang untuk Memenangkan ronde kali ini Masih cukup besar Asal dia bisa menjaga Bom untuk meledak Disini Kotlin masih dengan Trash HP dan dual Yang cukup banyak Gua rasa Ini masih bisa Mungkin diajak duel deket kali ya Tapi Hati-hati nih Kalau misalnya Satu ada yang lebih strike Kayaknya Bakal sulit Ih satu udah berhasil didapatkan Dan CLUTS Didapatkan Oleh seorang Kotlin Wow Melaksanakan tugasnya Dengan sangat Dengan empat pemain Dari Fade Out by the Prime Ini tugas yang cukup berat Untuk seorang YUP Melawan empat pemain Dari tim Fade Out Yang masih hidup Armin terdeteksi Spray Down Berhasil ditumbangkan Satu versus tiga Mungkin akan mengambil Arah belakang Untuk melakukan clearance Yes Ini nih Udah mau masuk Pelan-pelan ya kan Lihat kiri kanan dulu Cek area dulu Awas Udah ada di cafe Di kanan Eh di kanan Tadi yes Dapat headshot Dua lagi Let's go YUP Uncukkan kemampuanmu Tiga kill diamankan Randy Kopp Tersisa sendirian Mungkin akan dipancing Dengan Beberapa peluru yang ditembakkan Tersisa dua saja Namun terkena spray jauh Dari seorang Randy YUP Pun harus tumbang Nice sama dengan Slayer Yap dan kita lihat sekarang Perkenaan yang cepat mungkin akan dilakukan Di arah lain Seperti ada yang tumbang Dari Arbos Berhasil dengan kill Tapi dua orang Berhasil dieliminasi Dari tim Fade Out My The Prime Hanya misalkan Fade Dan bahkan dua orang yang tersisa Dieliminasi dengan cepat Oleh seorang YUP Kita lihat Ditepok dari belakang Lawan lima sekarang Posisinya Mesotic Akan coba untuk menarik Menur Nah andainlah JP Tapi sepertinya ada Rhythm Code terbidah Mesotic berhasil mendapatkan Dua Turun Mungkin akan melakukan cek Ke arah JKB Oke Sing sekarang Akan coba untuk Melakukan retake Bersama dengan Rich Dan juga Shiner Satu pemain Dua pemain Bahkan berhasil mendapatkan Dan Richnya Double kill Didapatkan Tersisa Edwin Seorang diri Di arah box sana Akan coba untuk Melakukan Klaska Atau mungkin bisa Dihabisis Dan langsung Di-refrag dengan Sangat sempat Oleh seorang Shiner Ketika dia melakukan Kill terhadap Sing Dan ini dia Dua satu Skor Semang juga Shiner Coba untuk mountekin Ada di jarak dekat Namun sudah terlihat Edwin nya Dan berhasil mendapatkan Kill tersebut Namun kita lihat sekarang One on one situation Akan coba untuk Dilemparkan Mencet G dulu Dari seorang G Eh eh Dari seorang Rich Lebih cepatnya Bakal digosek-gosek maut Kita lihat penggocekan Yang dilakukan Dari seorang Rich Begitu sangat mengerikan Sekali Namun kita lihat Berhasil mendapatkan Kemanangan Dan berhasil mengamankan Map yang pertama Untuk Di Dan ini dia Untangle Run Bener-bener sabar Empat pemainnya Berada di arah Waiting Shiner Coba untuk Dilemparkan Dan kita lihat Satu dua tiga Pemain sudah berhasil Terus banget S.J sana menurut Anda Maskill tadi Didapatkan Oleh seorang Sterik Jadi dua Melawat tiga Gak masalah Ini map Yang cukup cete banget Dan ini adalah map Pilihan dari Equanimity Dan kita lihat dari Riggs Yang sudah mengisi post Dari arah S.J Batu S.J Yang menjadi sandaran Dan berhasil melakukan kepala Double kill Dari seorang Riggs Poin yang pertama Untuk tim Equanimity MG Intipan intipan maut Let's go Wak Sing Kasih paham Ini pembalasan dendam Di PBCA kemarin Ini Wak Sing Let's go Ada dua orang Dibantu Satu Hampir saja tembang Menarik diri Sing berjalan Dan mendapatkan Kill tadi Run and gun Yang dilakukan oleh Sing Luar biasa Ini dia Pertahanan itu sangat baik Misalkan satu pemain saja Namun kita lihat Baru Tiba-tiba saja Dengan dua kill Menggunakan C5 Dan juga S.J 2010-nya Untuk Brown Dan sedangkan untuk saat ini Di area-nya Masih ada Edwin Dan sudah ada Setup Kena Riggs-nya pun Lemparkan tadi bombnya Namun masih belum Mengenai siapapun Bakal cuma untuk menahir Dan kita lihat Edwin harus Dan kena bombnya sendiri Namun bareng Dengan pasulnya Menggunakan C5 Sing menyusul Dan mendapatkan Yang tersebut Berambil untuk Tidak terlihat seperti Pertahanan itu Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa subscribe Lupa subscribe Terima kasih telah menonton!